Intro Intro Yalah orang yang takut pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Apabila engkau menikmati hasil cerimayanku Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanku Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Istrimu akan menjadi laksana pohon akur suku Di dalam rumahmu Anak-anakmu seperti tunas pohon jahitun Di sekeliling mejamu Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan Orang laki-laki yang takwa hidupnya Kiranya Tuhan memberkati engkau dari siung Boleh melihat kebahagiaan Yerusalem Seumur hidupmu Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Mari kita berdiri Mari kita berdiri Jika kita saling mengasihi Jika kita saling mengasihi Allah tetap diam di dalam kita Haleluya, 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 haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Yohanes Sekali peristiwa ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea Dan Ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Maria datang dan berkata kepada Yesus Mereka kehabisan anggur Kata Yesus Kata Yesus kepadanya Bahkan untuk pembasukan Menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya Dua tiga buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang Cedoklah Dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu Mereka pun Membawanya Setelah pemimpin pesta itu Mengecap air Yang telah menjadi Anggur itu Dan ia tidak tahu Dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan Yang mencedok air itu Mengetahuinya Ia memanggil Mempelai laki-laki Dan berkata Kepadanya Setiap orang Menghidangkan anggur Yang baik dulu Dan sesudah orang Puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan Anggur yang baik Sampai sekarang Hal itu Dibuat Yesus Dikana yang di Galilea Dan merupakan yang pertama Dari tanda-tandanya Dengan itu Ia menyatakan Kemuliaannya Dan murid-muridnya Percaya Kepadanya Berbahagialah Kita yang mendengarkan Sabda Tuhan Dan dengan tekun Melaksanakannya Jangan Amin Umat Dipersilahkan duduk Keluarga mempelai laki-laki Keluarga mempelai perempuan Teristimewa kedua orang tua Yang sudah berkesempatan hadir Pada peristiwa yang bersejarah ini Yang terkasih di dalam Yesus Kristus Akadongan sahap perseaon Di bagasan guarna tuhatta Yesus Kristus Saudara-saudari yang terkasih Hidup manusia bagaikan air Entah itu air nauli Entah itu air na botar Entah itu air apapun dia Pada prinsipnya Ia memiliki sifat substansi Hakikatnya adalah Air itu berbentuk basah dan mengalir Kalau tidak mengalir Itu bukan air Tetapi batu dan kayu Maka hidup manusia itu Hari demi hari Mengalir bagaikan sungai Dan dalam aliran air itu Dia tidak melewati jalan tol Dan semulus-mulusnya jalan sekalipun Pasti ada kendalah Ada tantangan Ada batu yang menghadang Ada kayu yang menghalang Ada pasir-pasir kecil yang mengganjal Dan air yang dari sananya adalah putih Mesti selamanya tidak menjadi putih Dalam situasi tertentu juga Dia bisa menjadi hitam Air yang terasanya tidak asin Tapi dalam kondisi tertentu Dia juga bagaikan air laut Yang notabene adalah asin Begitulah kehidupan manusia Semulus-mulusnya kehidupan manusia Dia tidak pernah menunjukkan Kesempurnaan dirinya Karena kita manusia Memiliki godang harangannya Banyak kekurangannya Sebagaimana dalam peristiwa di Kana Ketika pesta pernikahan Ada ibu Yesus di situ Dia datang bukan masuk dalam rombongan para murid Dia masuk bukan dalam barisan protokoler Presiden Yesus Kristus Tetapi Maria lewat pintu belakang Masuk ke dalam ruang pengantin Duduklah dia seorang diri Di sana Tuhan Yesus Di sana murid-muridnya Dan dalam perjalanan itu Mereka kehabisan angkur Apa yang terjadi saudara-saudariku Apakah pesta dibubarkan Sangat memalukan Apakah lalu mereka mengatakan Panitia tidak beres Keluarga tidak siap Keluarga tidak siap Maria adalah representasi seorang Ibu rumah tangga yang setia Dan teladan memiliki semangat ekstra pekah Dia pekah terhadap segala isi dapur Dia pekah terhadap segala isi rumah Dia pekah terhadap kekurangan anak-anaknya Dan Maria datang kepada Tuhan Yesus Bukan mau memprotes Tetapi hanya mau menyatakan Keberadaan dirinya Bahwa kurangan anggur Donasida Kekurangan anggur mereka Yesus memang sangat luar biasa Dia tidak mengatakan kepada Maria Ya sudah lama Kalau sudah habis anggur Ya bubar pestanya Bagi orang karena Pernikahan tanpa anggur Adalah bagaikan alat batak Yang pernikahan tanpa tuak Mohon maaf ya Mereka situ morang doa Jadi kalau tanpa itu Waduh rasanya sedih Bukan main Tuhan hanya mau mengatakan Kepada Maria Mau apakah daripada ku ibu Saat ku belum tiba Saat bagi Allah Artinya apa Segala kekurangan hidupmu Kalau anda percaya Kepada penyelenggaraan Allah Maka dia akan memenuhi Dan dia akan menggenapi Maka yang kurang Akan menjadi terpenuhi Maria diam-diam Memerintahkan Para parhobas Tolong isi dulu Tempayan-tempayan Yang kosong itu Dengan air Dengan air Dan Dua belas tempayan itu Diisi dengan air Para parhobas bingung Mau jadi apakah air ini Yang terjadi adalah Kekurangan anggur Kok kita diminta untuk Mengisi tempayan dengan air Bukan mau membeli anggur Di kedai sana Di kedai opung Situ morang Di kedai opung Tampu bolon Wah Tidak Isi dulu dengan air Dan dalam kuasa Tuhan Allah datang mengatakan Di dalam nama Yesus Air akan berubah Menjadi anggur Luar biasa hebat kan Mantul Tuhan Yesus Paten banget Tuhan kita Siapa yang bisa Menandingi Tuhan Yesus Akadongan sahab persiawan Air Yang dalam keadaan Kotor Bisa diubah menjadi Bersih Air yang dalam keadaan Asin Bisa dirubah Untuk menjadi Tidak asin Air yang dari sananya Bagaikan lumpur Bisa disaring Menjadi putih Tilau Kemilauan Dan dalam Konteks Air inilah Anak kita Berdua Mau Menjalani Kehidupan Mereka Menghalir Seperti air Dan pada Dan pada Kesempatan ini Tuhan Yesus Mengatakan Kepada Mempelai Laki-laki Anggur Yang anda Simpan Ini adalah Terbaik Kebanyakan Orang Baik Itu dilibas Lebih dahulu Baru yang Kurang Baik Tetapi Anda Menyimpan Yang Kurang Menyimpan Yang Baik Maka dahulu Yang kurang Baik Sekarang Anda Tonjolkan Saudara Laki-laki Boru Tampu Bolon Ini Adalah Anggur Yang Paling Manis Benar Ate Benar Ya Pasti Itu Maka Tuhan Allah Mengatakan Hebat Lai Mantap Nahamu Mainkan Cetak Anak Sebanyak Banyaknya Sebanyak Pasur Di laut Dan Bintang Di langit Jangan Tanggung-tanggung Mencetak Anak Ya Kata Orang Batak Banyak Anak Banyak Rejeki Dohita Ya Maka Jangan Segan-segan Membuat Anak Itu Ya Mengapa Umat Kristiani Itu Jumlahnya Terlalu Kecil Karena Telah Ditipu Oleh Presiden Soeharto Dua Anak Cukup Aduh Jangan Percaya Itu Ya Saya Sebagai Pastormu Selalu Memerintahkan Buatlah Anak Enam Maksimal Enam Ya Enam Ya Tiga Minimal Ya Karena Tiga Iman Kita Teritunggal Enam Penjaga Pemain Bola Foli Ya Pas Itu Ya Tapi Kalau 12 pun Lebih Bagus Lagi Ya Keluarga Saya Enam 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 Orang Ya Luar Biasa Hebat Ibu Bapak Saudari Saudara Yang Terkasih Hanya Kekurangan Lalu Boru Tampu Bolon Datang Kepada Siapa Apakah Dia Datang Kepada Mertua Dan Mengatakan Kami Kekurangan Beras Kami Kekurangan Sirah Kami Kekurangan Gula Tolong Johamidah Tidak Boleh Kepada Siapa Anda Datang Apakah Anda Datang Kepada Suamimu Puji Tuhan Kalau Suamimu Mendengarkan Hari-hari Istrinya Ngoce Terus Menerus Suaminya Tutup Telinga Dengan Kapas Lalu Dia Mengatakan Baik Sudah Ternyata Suami Mengajarkan Kepada Saya Untuk Datang Mengadu Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Kami Penuh Dengan Kekurangan Kami Penuh Dengan Kekurangan Ekonomi Kami Penuh Dengan Kekurangan Cinta Kasih Kami Penuh Dengan Kekurangan Pengorbanan Kami Penuh Dengan Kekurangan Harta Kami Penuh Dengan Kekurangan Materi Apakah Tuhan Membiarkan Kami Terus Berkekurangan Tuhan Mengatakan Tenang Lanak Saatku Belum Tiba Maka Dia akan Mengubah Kekurangan Mu itu Menjadi Anggur Yang Manis Dan Enak Untuk Dinikmati Terus kekuatan di dalam diri kita opunggoro opungdoli hanyalah menyertai kita tetapi cinta Tuhan senantiasa menyertai kita semua sebagaimana dalam upasa mengatakan luar biasa indah ala siap mengayomi kita ala siap menuntun kita semua maka kepada para opung Anda boleh bersucut meminta tetapi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita Hai opung namulajadina bolon do namertuwa Sudena kita di parorot Tuhata do namertuwa Sudena kita di parorot luar biasa indah tanpa Tuhan hidup kita tidak ada arti Besta pernikahan di Kana memberikan pelajaran kepada kita bahwa cinta Tuhanlah yang akan mengubah kekurangan kita menjadi anggur yang paling baik oleh karena itu pesan saya berikut ini kepada para pengantin sahat-sahat nisolu say sahat matu botean leleng mah hitamanggolu asa sahatu panggabean ima tutu dengan demikian orang juga mengatakan Tuhan memberkati kita semua amin Bismillahirah Uman dipersilakan duduk Saya mempersilahkan Terima kasih telah menonton 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 Baik dari Terima kasih telah menonton Saya menonton Bersediakan Terima kasih telah menonton Saudara Dan Setia dan Saya Atas nama Atas nama gereja Allah Atas nama gereja Allah Di hadapan Ibu bapak saksi Dan umat Allah Yang hadir disini Saya Saya Dengan ini Dengan ini selaku pejabat gereja katolik menegaskan bahwa Pernikahan yang telah menonton Pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan katolik yang sah Semoga Semoga bagi kalian berdua Sakramen ini Menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan Yang dipersatukan Allah Janganlah diceraikan manusia Amin Marilah memuji Tuhan Syukur kepada Allah Baik Lepas tangan Pemberkatan dan pengenaan cincin Simbol Kesetiaan Pernikahan Kudus Ya Tuhan Berkatilah kedua cincin ini Semoga kedua mempelai yang menggunakannya Tetap bersatu dalam kesetiaan Tinggal dalam damai menurut kehendakmu Saling mengasihi dan menghormati Semoga mereka selalu hidup Dalam cinta kasih satu sama lain Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Saudara Saudara Fadri Joshua Innocentu Sihotang Terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis istrimu Sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya Terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Terimalah cincin ini dan kenakanlah pada jari manis suamimu Terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Luar biasa indah Masih berhadapan dulu ya Sekarang Ibu Bapak Saudara Saudariku Kita akan menyaksikan acara show yang paling mesra Saya akan menjadi wasit dan menghitung Sampai angka 3 Berikanlah ciuman yang paling mesra Daripada ciuman yang selama ini sudah kamu lakukan Baik Satu Peluk Dua Tiga Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Luar biasa indah Cukup Masih lanjut terus ini kayaknya Selamat kepada adik Fadri Joshua Dan Jiwanasari Boru Tampobolon Luar biasa indah Keluarga Keluarga Saya persilahkan Maju Ibu dan Akamak Dohot Inang Silahkan Maju Ala yang maha kuasa dan kekal Sudilah engkau memberkati salib kudus Patung keluarga kudus Kitab suci dan rosario Semoga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi hidup Bagi perjalanan keluarga Bapak putra dan roh kudus Amin Bapak putra dan roh kudus Terima kasih Bapak putra dan roh kudus Terima kasih Bapak putra dan roh kudus Terima kasih Padri Joshua Innocentius Sihotang Dan Jiwanasari Boru Tampobolon Terimalah kitab suci Salib dan rosario ini Sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan Baik dalam suka maupun duka Pergunakanlah semua ini dengan semestinya Tuhan Yesus senantiasa tinggal di dalam rumah kalian Dan doa kami pun selalu menyertai kalian berdua Baik terima kasih kepada Ibu Bapak Silahkan kembali ke tempat duduk Ibu Bapak saksi ambil benda-benda rohaninya Baik Marilah kita satukan hati kita Mendoakan kedua mempelai ini Umat dipersilakan berdiri Saudara-saudari umat Allah yang terkasih Tuhan telah berkenan menyempurnakan Dan menguduskan cinta Fadri Joshua Innocentius Sihotang Dan Jiwanasari Boru Tampobolon Maka bersama dengan mereka Kita mohon berkat Tuhan Bagi keluarga baru Semoga Padri Joshua Innocentius Sihotang Dan Jiwanasari Boru Tampobolon Yang baru saja dipersatukan Dalam perkawinan suci Selalu dikaruniai Kesehatan jiwa dan raga Marilah kita mohon Kaburkan Kaburkanlah doa kami ya Tuhan Semoga umat Allah Kita tumbuh dari hari ke hari Dalam keutamaan Dan semoga semua orang Yang berbeban berat Mendapat kekuatan Dalam rahmat suci Allah Marilah kita mohon Kaburkanlah doa kami ya Tuhan Kaburkanlah doa kami ya Tuhan Semoga rahmat sakramen Perkawinan dari semua pasangan Suami istri Yang hadir disini Diperbarui oleh roh kudus Marilah kita mohon Kaburkanlah doa kami ya Tuhan Demikianlah doa-doa kami Sudilah engkau memberkati keluarga baru Dan sertailah mereka Hingga akhir zaman Karena engkau lah Allah kami Kini dan sepanjang masa Jemaat dipersilahkan duduk Kita lanjutkan dengan persembahan Dan selamat menikmati Kini dan sepanjang masa Kini dan sepanjang masa Kini dan sepanjang Terima kasih Saat apara KemSD salam Kini dan nie Kini dan sepanjang masa Kini dan sepanjang masa Kini dan sepanjang masa Terima kasih atas dukungan Anda. 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 mencintai gerejanya semoga mereka segera mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan boleh melihat cucu cicit mereka akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan sorga dengan pengantaraan kristus Tuhan kami semoga damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia kasihanilah kami anak domba Allah yang menghapus dosa dunia berilah kami damai saudari-saudara umat beriman yang terkasih inilah anak domba Allah yang siap memenuhi segala kekurangan hidup dan dia telah bersabda yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia berbahagialah kita yang pada hari ini diundang ke dalam perjamuannya yang kudus Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya lah saja maka saya akan sembuh tubuh dan darah kristus amin terima kasih 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 ya Tuhan ya Tuhan kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan kudus kami mohon semoga hamba-hambamu yang telah engkau persatukan Dengan sakramen pernikahan kudus Senantiasa berpaut padamu Dan memaklumkan namamu kepada semua orang Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Semoga kedua mempelai kudus Keluarga ibu bapak saksi Semua jemaat umat beriman Diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak putra dan roh kudus Amin Saudari-saudara dengan ini Perayaan ekaristi dan penerimaan sakramen pernikahan Telah selesai Syukur kepada Allah Baik silahkan duduk Selamat menikmati Tuhan bersama roh kudus Tuhan bersama roh kudus Dan menempuh perjalanan hidup selanjutnya Keluarga yang bahagia Ya Bunda yang baik hati Doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus Terpujilah engkau di antara wanita Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati